Setelah itu anak mantan bupati dan wakil bupati Cerebon menyangkal tudingan warganet bahwa dirinya salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki di Cerebon pada tahun 2016. Ia menegaskan bahwa dirinya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar saat waktu kejadian tersebut. Ditemui di kediamannya di kawasan Cakum, Jakarta Timur, Minusiang anak mantan bupati dan wakil bupati Cerebon Ramadhani Purwadi Sastra Sunjaya membantah terlibat kasus kematian Vina dan Eki di Cerebon pada tahun 2016 lalu. Ia menyebut saat kejadian dirinya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Sementara itu kakak sulung Ramadhani, Satria Robi Saputra menilai tuduhan kepada adiknya ini lantara nama adiknya memiliki kesamaan dengan salah satu terduga pembunuh Vina dan Eki. Istri mantan bupati Cerebon yang juga ibu dari Ramadhani juga membantah anaknya terlibat. Dia memamerkan foto anak-anaknya yang diklaim tidak persis dengan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dhani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cerebon. Nah disamput pautkan lah saya ini kebetulan namanya Dhani, terus katanya petinggi di Cerebon disamput pautin sama Mama Papan. Terus tahun 2016, posisinya saya pada saat itu masih kuliah. Masih kuliah di Jakarta karena saya lahir tahun 97, pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun gitu. Dan itu masih saya kuliah di Jakarta, jadi masih di Indonesia. Nah itu netizen juga bertanya-tanya, kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengajarkan pernah cuti kuliah gitu. Jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Itu juga saya perjelas lagi, karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20, 2019. Jadi memang saya mau ambil cuti kuliah pada saat itu. Bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DVO pada saat kasus Al-Makum Kina dan Al-Makum Eki, seperti itu.